selamat menikmati dengan gampang kita temui yang berwarna putih dan mengumpal lalu apabila kita melihat tumbuhan yang berwarna hijau seperti itu apakah mungkin pada tumbuhan ini dia dapat memiliki lemak atau menghasilkan lemak jawabannya adalah ya tentu karena tumbuhan dapat menghasilkan lemak yang digunakan sebagai cadangan makanan biasanya minyak yang dihasilkan oleh tumbuhan akan disimpan pada buah ataupun biji minyak yang disimpan pada biji biasanya dia akan berfungsi ketika proses perkecambahan dalam biji lalu apakah lemak apakah lain yang disebut dengan lemak itu bagaimana kesifatnya dan bagaimana tumbuhan dapat menghasilkan lemak atau memproduksi lemak akan kita bahas dalam perkulian kali ini lemak itu merupakan kelompok senyawa yang terdiri dari asam lemak yang terdiri dari karbon dan juga hidrogen dan juga lemak itu juga bersifat nonpolar atau dia tidak dapat larut dalam air tetapi dia dapat larut dalam pelarut organik biasanya sering kita dengar istilah lemak dan juga ada istilah minyak nah bedanya apa lemak itu merupakan senyawa lipid yang bentuknya sorry ini salah jadi lemak itu senyawa lipid yang berbentuk terbalik ya saat berada pada suhu ruang sedangkan minyak ini merupakan senyawa lipid yang berbentuk cair saat berada pada suhu ruang nah perbedaannya dimana perbedaannya hanya terletak pada wujudnya saja mereka sama-sama merupakan lipid hanya saja ketika lipid itu dia pada suhu ruang dia berbentuk padat dia disebut lemak ketika lipid itu pada suhu ruang dia berbentuk cair maka dia disebut dengan lemak nah secara kimia atau secara susunan kimia lemak dan minyak ini merupakan senyawa yang sumpah keduanya terdiri dari asam lemak berantai panjang yaitu gabungan antara gliserol dan juga asam lemak sehingga dia menghasilkan lemak atau triglycerida nah untuk rumus kimianya untuk struktur kimianya maksud saya disini untuk lemak adalah seperti ini dia merupakan gabungan dari gliserol dan juga asam lemak sehingga membentuk lemak atau disini sebut triglycerida pada tumbuhan nah biasanya untuk asam lemak disini yang tergabung dengan gliserol disini R1, R2, R3 ini dapat sama atau berbeda-beda antara R1, R2, dan R3-nya bisa jadi R1, R2 yang sama tetapi R3 berbeda ada yang R1, R2, R3-nya sama dan juga ada yang salah satu ini berbeda dan keduanya salah satu sama dan keduanya berbeda nah untuk sifat umum dari lipit atau lemak disini yang pertama adalah tidak larut dalam air kita kan misalnya yang paling gampang kita lihat adalah misalnya kita menambahkan minyak ke dalam air dia kan pasti terlihat memisah dia tidak dapat larut tidak dapat bergabung dengan air lalu yang kedua dia dapat larut dalam pelarut organik seperti benzen ether aceton chloroform dan karbon tetraklorida nah lemak ini atau lipit ini mengandung unsur-unsur karbon hidrogen dan juga oksigen akan tetapi ada juga yang dia lemak yang mengandung nitrogen dan juga fosfor dan lipit atau lemak apabila di hidrolisis akan menghasilkan asam lemak nah ini yang penting dan lipit juga berponan dalam metabolisme tumbuhan maupun hewan kalau kita lihat kembali untuk struktur kimia dari lemak disini dia terdiri dari hidrogen karbon dan juga oksigen tapi kadang-kadang juga mengandung hidrogen dan juga fosfor dan sifat lain lemak atau lipit apabila di hidrolisis ini pasti akan menghasilkan asam lemak nah untuk distribusi lipit dimana saja lipit atau lemak ini disimpan dalam tumbuhan yang pasti lipit ini disimpan dalam biji dan juga di dalam buah jarang ada yang disimpan dalam batang daun maupun akar nah pada kelompok angiosperme lipit disimpan dalam kotiledon atau jaringan penyimpan endosperma nah penyimpanan lipit biasanya berada di dalam benda khusus atau biasanya disebut dengan benda lipit atau benda lemak atau ada juga yang namanya sperosum dan juga ada yang dinamakan dengan oleosum nah semua benda khusus ini berada di dalam sitosol sel nah disini khususnya untuk oleosum dia berasal atau dibentuk dari retikulum endoplasma dan juga dibentuk dari plastik lalu bedanya sperosum sama oleosum ini apa untuk sperosum ini biasanya dia menunjukkan dia benda yang memiliki kandungan minyak yang sedikit sedangkan kalau oleosum ini memiliki kandungan minyak yang memang banyak lebih banyak daripada sperosum jenis-jenis lipid lemak di dalam tumbuhan atau lipid di dalam tumbuhan ini terdapat dalam dua bentuk utama yaitu yang pertama ada lipid sederhana yang merupakan ester dari asam lemak dan juga alkohol yang biasanya berupa yang pertama ada gliserol atau biasanya kolistiturnya disebut dengan tri-acil gliserol atau tri-glycerida di dalam tumbuhan lalu dia juga dapat berupa alkohol alifatik dengan berat molekul yang tinggi lalu juga ada dalam bentuk konstituen ester lilin atau yang biasanya kita sebut dengan lapisan kutikula di dalam lapisan kutikula itu kan dia terdiri dari gabungan antara lilin gabungan antara putin dan juga ada gabungan dari senyawa alkohol lalu ada lemak yang disebut dengan lemak atau lipid kompleks nah biasanya kalau pada tumbuhan dia ada dalam bentuk fosfolipid atau glikolipid yang fungsinya atau perannya ini bersifat sangat mendasar dalam organisme hidup terutama dia sebagai penyusun membran bisa jadi penyusun membran sel penyusun membran kloroplas penyusun membran mitokondria dia sifatnya bersifat struktural untuk pembentuk membran sel nah untuk disini ada gambar yang menunjukkan bahwa pada daun ini terdapat lipid sederhana yang disini merupakan konus situen ester dari lilin yaitu kutikula biasanya ada pada permukaan daun kutikula ini biasanya fungsinya untuk mengurangi hilangnya air atau mengurangi penguapan dan juga dia karena dia berfungsi karena dia tidak dapat berikatan dengan air sedangkan untuk lipid kompleks biasanya yang dapat kita lihat pada lapisan membran yaitu membran fosfolipid bilayer disini disini fosfolipid yang membentuk membran pada sel maupun membran pada organel organel yang lainnya nah disini kita akan bahas mengenai lipid sederhana terlebih dahulu disini untuk contoh dari lipid sederhana pada tumbuhan adalah triacylglycerol nah triacylglycerol ini biasanya tidak disimpan pada organ-organ vegetatif pada tumbuhan biasanya dia disimpan dalam suatu badan yang disebut dengan oleoson seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa ada badan-badan khusus yang dia bersifat untuk menyimpan lemak atau lipid pada tumbuhan disini untuk triacylglycerol dia hanya disimpan pada oleoson yang muncul dari reticulum endobasma ataupun dia juga dari plastik nah untuk triacylglycerol ini lebih banyak ditemukan pada biji dari tumbuhannya yang presentasinya biasanya jumlah lemaknya atau jumlah lipidnya ini lebih dari 50% dari bobot kering bijinya nah biasanya kandungan triacylglycerol pada biji ini akan meningkat selama proses pematangan jadi ketika buah atau biji buah yang menghasilkan biji awal pada awal membentukkan biji dia kandungan triacylglycerol akan sedikit nah ketika dia melakukan proses pematangan semakin lama semakin matang dia akan membentuk triacylglycerol yang lebih tinggi atau menghasilkan lemak atau lipid yang lebih tinggi pada bijinya sedangkan pada beberapa buah ada yang mengkonsentrasikan triacylglycerol di dalam perikatnya atau biasanya pada daging buahnya pada daun buahnya pada dinding buahnya akan tetapi biasanya ini jarang sekali terjadi yang lebih banyak itu disimpan pada bijinya pada tumbuhan atau buah yang menyimpan triacylglycerol pada bagian perikatnya disini dapat kita ambil contoh misalnya ada buah zaitun itu biasanya untuk mengekstraksi dari minyak zaitun kita akan membutuhkan keseluruhan dari buahnya dan juga malah jarang menggunakan bijinya lebih banyak menggunakan buahnya lalu pada albukat juga yang biasanya kita makan yang dagingnya berwarna kuning ini dia banyak mengandung lemak karena triacylglycerolnya banyak disimpan di perikat buah albukat dan juga selain itu ada juga yang lain yang lainnya seperti byberry kalau di Indonesia mungkin tidak dapat ditemukan untuk byberry tapi untuk albukat ini biasanya lebih gampang kita jadikan contoh karena ada di Indonesia dan banyak ditemukan di Indonesia seperti ini kalau misalnya kita belah buah zaitunya pada perikatnya disini dia akan meneteskan minyak lalu selanjutnya untuk lipid yang bersifat kompleks disini dia memiliki fungsi sebagai struktural fungsi struktural utama yaitu dalam membentuk membran lipid yang polar ada dua kategori gliserolipid yang polar yang pertama ada glikolipid atau lipid yang memiliki gugus gula dan juga ada yang namanya fosfolipid atau lipid yang mengeluh fosfat nah biasanya untuk fosfolipid ini kita kenal pada membran lipid bilayer sebagai pembentuk membran sel sedangkan lipid glikolipid ini juga dapat kita temukan pada membran lipid bilayer tapi dia jumlahnya mungkin tidak banyak atau tidak sebanyak fosfolipid nah glikolipid ini biasanya dapat kita identifikasi biasanya dia ada mengikat gugus gula di atas atau di kepala nah pada tumbuhan juga sebenarnya memiliki ada yang namanya lipis struktural tambahan yaitu biasanya disebut sphing sphingolipid dan juga sterol tapi dia hanya berupa komponen-komponen kecil tidak sebanyak dibanding glikolipid dan juga fosfolipid nah lipid lainnya bekerja secara spesifik dalam fotosintesis diantaranya adalah klorofil lalu ada plastokuinon ada karotenoid tokuferol yang bersama-sama terdapat sekitar sepertiga dari lipid yang ada pada daun tanaman nah jadi pada di daun tanaman atau di daun tumbuhan itu jika sebenarnya dia memiliki lipid juga tetapi lipid yang ada disitu adalah lipid yang bersifat lipid kompleks atau dia memiliki apa namanya karbon yang sangat panjang nah ini merupakan gambar dari fosfolipid bilayer 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 yang biasanya disebut dengan membran membran fosfolipid membran sel yang terbentuk dari fosfolipid bilayer yaitu ada dua lapisan fosfolipid ini yang memiliki kepala kuning lalu dengan kaki-kaki ada dua dua lapis sehingga dia disebut dengan bilayer fosfolipid lalu ada juga yang namanya tricholipid yaitu lipid yang kepalanya disini mengikat glukosa atau gula nah disini digambarkan dengan warna hijau untuk fungsi lipid sendiri pada tumbuhan ada banyak sebenarnya yang pertama yaitu sebagai bentuk umum lipid lipid ini berfungsi sebagai cadangan makanan seperti kita ketahui bahwa cadangan makanan yang juga banyak selain pati juga tumbuhan menghasilkan lipid atau lemak yang di alokasikan ada pada biji maupun pada buahnya nah lalu tadi untuk fosfolipid dan juga sterol ini merupakan struktur pembentuk membran fosfolipid dan juga glikolipid beberapa jenis lipid yang juga jumlahnya terbatas pada sel organisma juga memiliki fungsi sebagai kofaktor dalam reaksi dari reaksi enzimatik lalu dia juga sebagai elektron karier atau pembawa elektron dalam proses kimia atau proses biogimia lalu dia sebagai pigment pengabsorpsi cahaya disini dia misalnya pada pigment karaten atau pigment klorofil disini dia sebagai pengabsorpsi cahaya dalam proses fotosintesis lalu ada yang berfungsi sebagai ujung hidropopik dari protein lalu dia sebagai agen pengemulsi sebagai komponen pembentuk hormon juga dan sebagai messenger intracellular atau pembawa pesan antar sel di dalam jaringan tumbuhan lemak atau lipid itu kan terdiri dari asam lemak asam lemak ini merupakan komponen penyusun yang memiliki penyusun lipid yang memiliki bentuk berupa kepala dan juga ekor nah kepala biasanya kepala asam lemak biasanya berupa kukus karboksil kukus karboksil sedangkan ekornya dia berupa senyawa hidrokarbon jenuh atau tidak jenuh nah ini ekornya merupakan senyawa hidrokarbon yang panjang ini dia merupakan ekornya ini kepala nah biasanya asam lemak ini memiliki karbon sekitar 4 sampai 36 atom karbon jadi dia sangat panjang sekali nah asam lemak ini biasanya kita dibagi menjadi dua yaitu yang pertama ada asam lemak jenuh dan juga asam lemak tidak jenuh nah untuk asam lemak jenuh itu merupakan asam lemak yang memiliki rantai hidrokarbon pembentunya di dalam maksudnya asam lemak jenuh itu merupakan asam lemak yang rantai hidrokarbon pembentuk kan pembentuknya dia tidak memiliki ikatan rangkap nah nih misalnya dapat kita lihat pada gambar yang A bahwa ini merupakan struktur dari asam lemak jenuh jadi dia tidak memiliki ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon disini dapat kita lihat bahwa tidak ada ikatan rangkap semuanya ikatan tunggal sedangkan asam lemak tak jenuh dia memiliki ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon pembentuknya nah untuk asam lemak tidak jenuh disini dapat kita lihat bahwa dia memiliki ikatan rangkap pada rantai hidrokarbon pembentuknya dan bentuknya menjadi membelok jadi membelok seperti ini tidak lurus seperti pada asam lemak jenuh nah untuk titik lelah dari asam lemak dan minyak biasanya tergantung pada jumlah ikatan rangkap yang terkandung dalam tiap asam lemak nah pada setiap asam lemak terdapat 1-3 ikatan rangkap sehingga minyak dengan titik lelah yang cukup rendah membuatnya cair pada suhu kamar sedangkan lemak pada titik lelah yang relatif lebih tinggi pada umumnya terbentuk pada umumnya berbentuk padat dan pada suhu pada suhu kamar karena dia memiliki asam lemak yang jenuh nah ini merupakan contoh dari asam lemak pada tumbuhan yang pertama dia asam lemak jenuh disini contohnya ada lauric acid atau asam laurat ada miristik acid ini disebut dengan minyak pala palmitic acid atau biasanya kita sebut dengan minyak asam lemak yang biasanya kita temukan pada minyak sawit atau minyak goreng lalu ada stearic acid disini sedangkan untuk asam lemak yang tidak jenuh disini ada tiga pada tumbuhan yaitu asam oleat asam linoleat dan juga asam linolenic dan ada asam linolenic nah biasanya kita akan sering mendengar di dalam iklan di televisi bahwa ada produk yang menyebutkan bahwa dia mengandung asam linoleat dia merupakan asam linoleat itu merupakan asam lemak yang dia bersifat tidak jenuh nah selanjutnya kita masuk ke pembentukan asam lemak atau proses anabolisme pembentukan asam lemak disini merupakan gambar atau apa ya siklus dan siklus ya penjelasan mengenai bagaimana pembentukan asam lemak pada tumbuhan proses dari sintesis asam lemak atau proses dari pembentukan asam lemak pada tumbuhan yang pertama meliputi pembentukan malonil koa malonil koa ini dia dibentuk merupakan donor karbon yang utama bagi sintesis asam lemak jadi proses awal mulanya terjadinya proses sintesis lemak atau pembentukan asam lemak disini harus ada yang namanya malonil koa malonil koa ini berasal dari mana malonil koa ini berasal dari asetil koa nah jadi awalnya asetil koa diubah menjadi malonil koa perubahan asetil koa menjadi malonil koa ini dia membutuhkan ATP dan juga membutuhkan karbon dioksida dengan bantuan asetil koa karboksilase sehingga dalam proses ini dia akan mengubah asetil koa menjadi malonil koa membutuhkan ATP dan CO2 ATP akan keluar kalau dipecah menjadi ADP plus PI nah setelah itu kukus kukus malonil atau malonil koa ini akan dipindahkan ke protein khusus yang disebut dengan ACP atau asetil karier protein membentuk malonil ACP nah jadi malonil koa ini akan ditransfer ke ini namanya ACP atau protein khusus yang dinamakan asetil karier protein jadi malonil bergabung dengan protein karier ini protein karier hasil ini akan membentuk yang namanya malonil ATP struktur yang dinamakan malonil ATP malonil ACP maksud saya bukan ATP lalu malonil ACP yang telah dibentuk ini dia akan bertemu lagi dengan acetil koa lalu mereka melakukan kondensasi nah proses kondensasi ini dia dibantu oleh yang namanya engine kondensin atau engine pengkondensasi disini dia terjadi dekarboksilasi yaitu lepasnya CO2 dari apa namanya dari proses kondensasi ini sehingga terbentuk aseto asetil ACP aseto asetil ac aseto asetil ACP nah selanjutnya di dalam aseto asetil asetil ACP ini dia kan dia memiliki gugus keto nah gugus keto ini nantinya akan dihilangkan atau terreduksi dengan bantuan adanya 3 enzim pada proses ini jadi aceto asetil ATP akan mengalami atau kehilangan gugus keto disini dengan bantuan enzim membentuk suatu bentukan baru yaitu namanya butiril ACP nah disini dia yang awalnya dia memiliki disini dia akan membentuk namanya 4 4 4 karbon disini dia membentuk 4 karbon dalam proses perubahan aseto asil ACP menjadi butiril asil ACP disini membutuhkan bantuan NADPH nah dengan bantuan NADPH dia terjadilah reduksi dari gugus keto menghasilkan butiril ACP dengan atom karbon berjumlah 4 nah proses ini membutuhkan NADPH yang mengeluarkan dan juga mengeluarkan NADPH plus nah selanjutnya asam 4 karbon ini atau putiril ACP kemudian akan menjadi substrat baru untuk enzim kondensasi nantinya ini putiril ACP dan juga malonil ACP ini dia akan menjadi substrat baru untuk proses untuk enzim kondensasi nah disini malonil ACP dan juga ini menghasilkan penambahan 2 karbon dari malonil ACP penambahan 2 karbon malonil ACP lalu siklus ini nantinya akan berlanjut disini sampai menghasilkan 16 sampai 18 atom karbon penambahan 16 atau 18 atom karbon nah setelah terbentuk asam lemak dengan 16 atau 18 atom karbon yang awalnya dia mengikat ACP nah ini mengikat ACP malonil ACP dan juga putiril ACP nantinya dia akan setelah terbentuk 16 atau 18 karbon setelah selesai pembentukan asam lemak ACP akan keluar nah ini sehingga ACP keluar dan atau dilepaskan dari asam lemak melalui proses yang namanya transparase sehingga disini sudah terbentuk asam lemak yang sesungguhnya prosesnya prosesnya dapat dilihat pada slide ini lalu selanjutnya ada sintesis atau pembentukan gliserolipid selanjutnya 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 nah untuk pembentukan gliserolipid atau sintesis gliserolipid ini dia berasal atau menggunakan bahan dari hasil sintesis asam lemak tadi sintesis asam lemak yang menghasilkan sintesis asam lemak yang pada proses ini hasilnya berupa asam lemak nantinya dia akan dilanjutkan menuju proses pembentukan gliserolipid nah gliserolipid ini dia dibentuk atau disintesis pada plastik dan juga pada retikulum endoplasma ini kalau pada plastik misalnya pada umumnya biasanya pada kloroplas plastik yang mengandung pigment warna hijau atau klorofil disini nah langkah untuk pembentukan atau sintesis gliserolipid yaitu ada reaksi asilasi dengan mentransfer asam lemak dari hasil ACP atau asil COA menjadi gliserol 3-sosfat untuk membentuk untuk membentuk asam fosfatidat nah jadi asam lemak disini dia akan diubah asam asam lemak yang telah dihasilkan dari proses pembentukan asam lemak tadi yang di atas akan selanjutnya disini masuk ke kloroplas atau masuk ke retikulum endoplasma dia akan diubah atau dibentuk menjadi asam fosfatidat disini setelah pembentukan asam fosfatidat selanjutnya asam ini akan dibentuk lagi atau diubah lagi menjadi dihasil gliserol atau DAG dengan bantuan enzim yang namanya fosfatase fosfatase spesifik yang sifatnya spesifik untuk pembentukan fosfatidat menjadi dihasil gliserol fosfatase fosfatase lalu dihasil gliserol ini atau DAG ini dapat diubah menjadi fosfatidiletanolamin fosfatidiletanolamin nah tapi pembentukan fosfatidiletanolamin ini dibentuk pada retikulum endoplasma kalau dalam kloroplas dihasil gliserol ini nantinya akan diubah menjadi ini monogalactosil dihasil gliserol atau sulfolipid nah sedangkan pada jalur kloroplas di sini asam fosfatidat dapat dibentuk menjadi fosfatidil gliserol untuk yang dihasil gliserol atau DAG dia dapat dibentuk menjadi sulfolipid dan menjadi monogalactosil dihasil gliserol monogalactosil dihasil gliserol nantinya dapat diubah membentuk menjadi digalactosil dihasil gliserol pada jalur kloropas akan tetapi pada jalur retikulum endoplasma fosfatidik asam fosfatidik fosfatidak yang dihasilkan dari perubahan asam lemak tadi dia dapat dibentuk menjadi fosfatidil inositol atau fosfatidil gliserol nah fosfatidik asam fosfatidak tadi pada retikulum endoplasma diubah juga menjadi dihasil gliserol atau DAG nah pada retikulum endoplasma di sini DAG diubah menjadi fosfatidil etanolamin atau diubah menjadi fosfatidil klolin diubah 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 lalu selanjutnya untuk pemencahan asam lemak atau proses katabolisme asam lemak nah dalam proses pemencahan asam lemak atau katabolisme asam lemak di sini terjadi perombakan asam lemak menjadi gula atau membentuk gula dengan dia melepas energi yang sangat besar nah fungsinya untuk apa fungsinya perombakan asam lemak ini untuk memaju perkecambahan biji jadi lemak atau lipid yang disimpan pada biji akan dipecah ketika untuk memaju perkecambahan sehingga dia dapat tumbuh membantu suatu individu baru terjadinya dimana untuk perombakan atau pemenyanyakan asam lemak pada biji ini terjadi pada yang namanya mikrobadi atau di dalam mikrobadi yang dinamakan glioxisome biasanya ini ada pada kotel dan biji nah pada glioxisome glioxisome sini dia juga memiliki selapis membran lipid di layar untuk gambar dari glioxisome ini dapat kita lihat disini yang ini ditandakan dengan MP atau mikrobadi disini mikrobadi khusus disebut dengan glioxisome disini tempat terjadinya katabolisme atau pemacaan asam lemak pada biji biasanya dibentuk ketika proses perkecambahan biji ini glioxisome pada kotel dan mentimun seperti ini ketika si biji mentimun melakukan perkecambahan nah untuk pemecahan dari asam lemak disini melalui berbagai tahapan yang dapat kita rangkum yang pertama yaitu pemecahan yang dilakukan oleh lipase lalu dari lipase akan menghasilkan asam lemak asam lemak selanjutnya masuk ke dalam glioxisome dari glioxisome nanti asam lemak diubah menjadi asil koa atau menjadi asetil koa selanjutnya dia masuk ke proses yang namanya siklus glioxila disini asetil koa akan diubah menjadi malat dan juga menjadi suksinat selanjutnya suksinat akan dikeluarkan menuju ke mitokondria untuk diubah menjadi malat lagi lalu malat disini akan dikeluarkan menuju sitosol untuk dilakukan proses membentukan gula melalui pembalikan glikolisis atau yang biasanya disebut dengan proses glukoneogenesis nah untuk proses perombakan yang pertama disini adalah proses pemecahan asam lemak nah disini terjadi hidrolisis ikatan ekster pada molekul lemak menghasilkan 3 asam lemak dan juga gliserol perubahan atau pemecahan asam lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol eh pemecahan iya ini dikatalisis oleh enzim yang namanya lipase pemecahan lemak disini triglycerid pemecahan lemak ya nah jadi lemak akan dihidrolisis membentuk 3 asam lemak dan juga membentuk gliserol nah perubahan atau perubahan lemak menjadi 3 asam lemak dan juga gliserol dikatalisis oleh enzim yang namanya lipase yang ada di dalam membran oleosone asam lemak yang dihasilkan dari pengoraian lipid tadi oleh enzim lipase dipindahkan ke dalam matrik oleosone untuk memasuki proses yang namanya beta oksidasi sedangkan gliserol kan tadi lemak dipecah menjadi asam lemak dan juga gliserol nah asam lemak akan dimasukkan ke dalam gliosison untuk masuk ke dalam proses beta oksidasi sedangkan gliserolnya nanti akan diubah menjadi gula dengan proses yang namanya glukoneogenesis jadi prosesnya meliputi gliserol proses perubahan gliserol menjadi gula meliputi yang pertama ada gliserol dengan bantuan ATPID akan diubah menjadi alpha gliserol fosfat nah proses ini proses perubahan gliserol menjadi alpha gliserol fosfat disebut proses fosforilasi lalu setelah melalui proses fosforilasi dia akan masuk ke proses oksidasi yaitu dengan mengubah alpha gliserol fosfat plus NAD atau dengan bantuan NAD dia akan menghasilkan di hidroksi aseton fosfat lalu selanjutnya di hidroksi aseton fosfat ini akan dirombak atau diubah menjadi gula dengan proses yang namanya glukoneo genesis nah ini proses ini proses perubahan gliserol menjadi gula terjadi pada siposol sel selanjutnya latihkan ada asam lemak yang dihasilkan akan masuk ke dalam glioxisome menuju proses yang namanya beta oksidasi disini setelah asam lemak dipindah ke dalam matrik glioxisome atau di dalam glioxisome asam lemak ini nantinya akan dioksidasi menjadi asetil koa dan juga menjadi asam lemak bebas dalam proses oksidasi dari asetil koa dari asam lemak menjadi asetil koa dan juga asam lemak bebas nantinya dia akan menghasilkan yang namanya NADH kalau misalnya kita lihat dari sini bahwa asam lemak yang dilepaskan dari proses hidrolisis oleh enzim lipase disini dia akan membentuk yang namanya asit terkoa dan juga menghasilkan ini asam lemak bebas dalam proses ini dia juga sebenarnya membutuhkan FAD lalu mengeluarkan FADH selain itu dia juga membentukkan NADH dan menghasilkan NADH proses ini proses pengubahan asam lemak menjadi asetil koa dan lemak bebas disebut dengan proses beta oksidasi selanjutnya hasil dari beta oksidasi akan masuk ke dalam daur glioxilat nah daur glioxilat ini juga masih terjadi di dalam glioxisum jadi hasil dari beta oksidasi yaitu kelupa asetil koa akan diubah menjadi asam suksinat dan juga malat nah proses ini melalui tahapan yang pertama disini asetil koa beraksi dengan yang namanya oksaloacetat menghasilkan citrat lalu dia diisomerisasi membentuk isositrat oleh enzim yang namanya akunitase lalu dia akan diubah menjadi malat proses perubahan isositrat menjadi malat disini isositrat menjadi malat terjadi melalui dua reaksi yang pertama isositrat ini akan diubah oleh enzim isositrat liase menghasilkan suksinat menghasilkan suksinat lalu suksinat akan diekspor menuju ke mitokondria sedangkan cara yang lainnya yaitu isositrat diubah oleh isositrat liase menjadi glioxilat lalu bergabung lagi dengan asetil koa menghasilkan malat kemudian dioksidasi lagi oleh malat yang hidrogenase membentuk oksaloacetat yang dapat bergabung dengan asetil koa lain untuk melanjutkan siklus ini dapat kita lihat pada gambar nah ini pada proses daur glioxilat nah disini disini asetil koa akan bereaksi dengan oksaloacetat nah sehingga dia menghasilkan sitrat lalu dia akan mengalami isomerisasi membentuk isositrat lalu dari isositrat dia dengan enzim isositrat liase dia membentuk yang namanya subsinat asam subsinat nah dan juga dia menghasilkan glioxilat ada dua yang dihasilkan dari isositrat eh dari isositrat dia dibentuk menjadi dua bentuk yaitu ada suksinat dan juga glioxilat suksinat nantinya akan dikeluarkan dari glioxisom menuju ke mitopondria sedangkan glioxilat yang dibentuk selanjutnya akan akan dibentuk menjadi malat glioxilat dibentuk menjadi malat nah malat ini dioksidasi dioksidasi oleh malat dioksidasi menghasilkan oksaloacetat nah oksaloacetat nantinya dia akan bergabung lagi dengan asetil koa untuk melakukan siklus yang namanya glioxilat tadi jadi oksaloacetat akan ketemu asetil koa membentuk sitrat isositrat lalu membentuk lagi suksidat suksidat dikeluarkan ke mitopondria lalu dia juga menghasilkan glioxilat glioxilat nantinya akan digunakan untuk membentuk malat lalu malat digunakan lagi untuk membentuk oksaloacetat untuk dia nanti berikatan dengan asetil koa menghasilkan sitrat jadi ini untuk melanjutkan siklus seperti ini dari sini ke sini ke sini ke sini untuk melanjutkan siklus malat tadi dibentuk lalu dia menghasilkan osaloacetat lagi untuk menangkap asetil koa lagi sedangkan suksinat ini dia masuk ke dalam mitopondria nah ini merupakan gambar yang lebih jelas dari daur glioxilat disini awalnya ada yang namanya asetil koa asetil koa lalu dia bertemu dengan oksaloacetat membentuk sitrat dari sitrat dia membentuk isositrat dari isositrat membentuk suksinat dan juga ada glioxilat suksinat dikeluarkan ke mitopondria sedangkan glioxilat masuk membentuk malat lalu dari malat membentuk oksaloacetat untuk dapat mengikat yang namanya asetil koa lagi agar dapat melanjutkan siklus selain malat tadi masuk ke dalam bertemu dengan oksaloacetat untuk membentuk untuk dia dapat mengikat asetil koa malat ini juga ada yang dikeluarkan menuju ke sitosol malat yang dikeluarkan menuju sitosol nantinya akan diubah menjadi gula selanjutnya untuk jalur mitokondria tadi produk dari jalur bioksilat yang berupa asam suksinat tadinya akan dikeluarkan untuk ditranspor menuju ke mitokondria nah proses apakah yang terjadi di dalam mitokondria jadi dalam mitokondria asam malat asam suksinat akan diubah menjadi malat menjadi asam malat melalui proses yang sama seperti pada siklus krep atau pada daur krep setelah diubah menjadi asam malat malat akan dikeluarkan dari mitokondria menuju ke sitosol nah malat yang dikeluarkan ke sitosol nantinya dia akan dioksidasi menjadi oksaloacetat karena adanya enzim malat hidrogenase dan juga ada bantuan dari NAD+. sehingga nanti setelah dibentuk oksaloacetat akan diubah lagi melalui proses dekarboksilasi dan fosforilasi membentuk yang namanya fosfoenolpirufat atau PEP karena adanya ATP dan juga PEP karboksilase selanjutnya PEP akan diubah menjadi gula melalui proses glukoneogenesis nah disini suksinat yang dikeluarkan dari glioxisome akan masuk ke mitokontria suksinat diubah menjadi malat melalui proses yang namanya citrus krep setelah itu malat dikeluarkan ke sitosol lalu diubah menjadi gula melalui proses yang namanya glukoneogenesis nah prosesnya seperti apa glukogenesis adalah seperti jadi malat akan diubah menjadi oksaloacetat dari oksaloacetat akan diubah lagi membentuk ini fosfoenolpirufat fosfoglycerat 2 fosfoglycerat 3 fosfoglycerat 1,2 gifosfoglycerat glicerat dari 3 fosfat lalu diubah lagi menjadi fructose atau bisofat diubah menjadi fructose 6 fosfat menjadi glukose 6 fosfat hingga menjadi gula atau glukose proses glukoneogenesis merupakan proses kebalikan dari proses glikolisis kalau glikolisis itu mengubah gula menjadi pirufat kalau glukoneogenesis dia bukan memecah gula tapi malah membentuk gula selanjutnya pada tumbuhan kan biasanya kalau kita melihat terutama pada daun yang paling gampang dilihat pada daun itu pada permukaannya dia biasanya dilapisi oleh lapisan yang menggila sebenarnya tidak hanya pada daun tapi pada batang dan juga buah bahkan dalam biji pun juga dilapisi oleh yang namanya kutikula fungsinya untuk mengurangi kehilangan air untuk kutikula sendiri dia itu merupakan gabungan dari berbagai macam komponen kutin komponen kutin selain itu ada komponen lilin dan juga ada polisokalida pekting yang menempel pada dinding sel untuk pembentuk atau penyusun kutikula disini ada kutin yang pertama untuk kutin ini merupakan polimer heterogen yang berupa kombinasi dari dua asam lemak yang memiliki karbon 16 dan juga 18 dan untuk lilin dia mengandung asam lemak berantai panjang selain mengandung lemak dia juga mengandung alkohol dan juga mengandung albehit serta keton selain ada komponen yang namanya kutin ataupun lilin ada juga komponen lain yang berfungsi sebagai pelindungan pada bagian tumbuhan di bawah tanah yang disebut dengan subarin disini subarin ini merupakan asam lemak berantai panjang juga dan juga dia terdiri dari asam lemak terhidroksi dan juga dia terdiri dari asam dikarboksilat dan juga alkohol jadi selain pada bentukan-bentukan lemak yang tadi disebutkan bahwa ada lemak yang disintesis atau dibentuk pada huah dan juga pada biji lemak itu digunakan untuk proses perkecambahan pada biji untuk membentuk individu baru lemak juga dibentuk untuk senyawa sebagai perlindungan dari tumbuhan terhadap kehilangan air disini contohnya yaitu pada yang namanya kutikula kutikula yang terdiri dari kutin maupun lilin dan ada juga komponen lain yang melindungi bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah atau di bawah tanah ini berupa yang namanya suberin kutin dan suberin ini juga merupakan komponen yang dibentuk dari asam lemak nah ini misalnya anatomi dari daun yang memperlihatkan bahwa pada daun ini ada yang namanya kutikula pada permukaan daunnya yang berfungsi tadi untuk mengurangi kehilangan CO2 jadi sebelum epidermis biasanya ada yang namanya kutikula satu lapis seperti ini kutikula ada yang tebal dan juga ada yang tipis itu tergantung dari adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya pada tumbuhan yang adaptasinya panas biasanya kutikulanya akan jauh lebih tebal daripada tumbuhan yang hidup pada daerah yang jadi demikian untuk penjelasan mengenai metabolisme lipid atau metabolisme lemak pada tumbuhan terima kasih atas perhatiannya tetap sehat selalu jangan lupa apa namanya kita jaga jarak cuci tangan jaga kesehatan agar terhindar dari wabah virus corona sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih